Sungai yang mengalirkan air dari hulu ke hilir sejatinya adalah sumber kehidupan, di mana aneka tumbuhan dan aneka hewan hidup di sini. Bahkan, manusia bisa mengambil manfaat dari sungai tersebut. Untuk menciptakan keasrian dan kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan, perlu penanganan yang arif dan bijak, terutama dari manusia. Menjaga kebasihan aliran sungai dari sampah dan limbah, serta menjaga keutuhan bantarannya. Sungai bisa menjadi sahabat warga dan bagian dari kota. Kesadaran segenap warga untuk terus berupaya menjaga keasrian sungai harus terus dilestarikan. Sungai adalah salah satu kekayaan sumber daya alam. Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi didampingi Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Irman Cia dan Sekretaris Kota Jakarta Selatan Desi Putra, beserta jajaran terkait, memimpin kegiatan bersih-bersih Jakarta Selatan atau BBJS di halaman kantor Wali Kota Jakarta Selatan pada hari Minggu 9 Oktober 2016. Dalam marahannya Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi menghimbau kepada jajaran terkait untuk mengingatkan kepada para camat dan lurah mengenai rencana penilaian Adipura dan Adiwiata agar titik-titik lokasi penilaian tersebut harus tetap dijaga. Trikurniadi berharap, walaupun tidak meraih Piala Adipura, lingkungan Jakarta Selatan harus tetap bersih. Hari ini berkaitan dengan rencana penilaian Adipura, juga sekolah Adiwiata. Saya minta teman-teman tolong ingatkan kepada camat lurah, berkaitan dengan penilaian Adipura. Kita tidak mengharapkan, ya syukur-syukur bisa dapatlah. Nah harapan saya, walaupun kita tidak dapatkan lebih mudah, yang penting bersih, lingkungannya bersih. Saya harapkan, ya. Syukur-syukur bisa dapatkan adipura. Cuma saya ingatkan teman-teman, tolong camat lurah diingatkan sekali lagi. Titik-titik penilaian itu harus terus dijaga. Kemudian juga berkaitan dengan hujan, ya ingatkan lagi sekali lagi, tolong dibersihkan salurannya, gitu loh. Karena kalau seminggu tidak hujan, tiba-tiba satu minggu hujan, nah itu kendala, pasti banjir. Ya, itu yang perlu ada catatan dari teman-teman sekalian dengan turun ke lokasi masing-masing, sehingga ada pekelnya untuk nanti dievaluasi oleh Pak Bapak yang dikumpulin nanti. Dalam kegiatan bersih-bersih Jakarta Selatan hari ini, Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi menyambangi Kecamatan Pasar Minggu dalam rangka memonitoring kegiatan ibadah sementara dari Jemaat Gereja Batakaro Protestan Runggun yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Kantor Kecamatan Pasar Minggu. Dalam kunjungannya, Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi berdialog dengan pimpinan dari Jemaat Gereja Batakaro Protestan Runggun. Trikurniadi menghimbau agar pihak gereja untuk bersabar dalam proses yang sedang berjalan karena pemerintah kota sedang memfasilitasi untuk mencarikan tempat yang baru sebagai alternatif. Ya, kalau bisa ilu, maksudnya gini, maksudnya boleh urus izin yang lama, tapi kan nggak sekarang, karena situasi ini belum memungkinkan. Kita akan bantu mengurus gereja untuk mengurus izin ke sana, tapi pelan-pelan. Tapi nggak mungkin kan, suasananya masih begini. Nggak sementara, beliau-beliau ibadah di sini. Oh, itu bisa sampai nama? Ya, sampai dapat tempat yang baru lah. Kalau belum tahu, masa saya ngarang ibadah? Nggak boleh lah. Biarin aja sampai tempat yang konsentratif. Sulisnya memang harus berlokasi lo? Saya sih pengennya di tempat semula, tapi kan itu jangan waktunya lama. Kita jangan alternatif, kalau ada tempat yang baru, apa salah ini? Pak Bumar, Pak Bumar, Pak Bumar, menestribusikan supaya diluatkan IMP-nya segera. IMP sudah punya beliau. IMP sudah punya. Peruntukan. Peruntukannya. Ya kan beliau yang ngajuin, kalau peruntukan. Akhirnya proses itu juga akan dibantu. Iyalah, tugas kami memfasilitasi beliau-beliau. Fasilitasnya mengapa? Ya itu, IMP, bantu, nanti lokasi, bantu. Kayak gini kan membantu nih. Dari Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Jaga Karsa, Tim Liputan Kominformas Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!